Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua Saya Dr. Benso, staff pengajar Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Pada sesi kali ini, saya akan berbagi mengenai kenali penyakit gusi dan pencegahannya Mari kita saksikan Bapak dan Ibu, rongga mulut adalah jendela kesehatan kita Hal ini berarti bahwa rongga mulut merepresentasikan kondisi kesehatan kita secara umum Perlu diketahui bahwa sebanyak 700 bakteri ditemukan di rongga mulut Nah, di antara bakteri-bakteri tersebut terdapat beberapa bakteri yang berbahaya bagi gusi dan tulang alveolar Selain itu, dilaporkan juga bahwa diet tertentu seperti buah, sayur, dan makanan yang kaya akan antioksidan akan mempengaruhi kondisi produksi energi dan metabolisme tubuh Makanan-makanan tersebut kita butuhkan dalam kegiatan sehari-hari Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan masuk kepada penyakit gusi Apa yang dimaksud dengan penyakit gusi? Penyakit gusi adalah penyakit peradangan yang terjadi pada gusi dan juga tulang penyangga gigi Di dunia, dilaporkan bahwa 50% orang dewasa menderita penyakit gusi Umumnya, penyakit ini disebabkan karena penumpukan bakteri pada pelat gigi Selain itu, juga telah diteliti bahwa penyakit gusi memiliki keterkaitan dengan beberapa penyakit sistemik seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, dan penyakit pencernaan Pada gambar di sebelah kiri bawah adalah kondisi gusi yang sehat Sedangkan pada gambar di sebelah kanan bawah adalah contoh kondisi pemekakan gusi pada pasien penggunaan obat anti hipertensi Studi di Indonesia melaporkan bahwa penyakit gusi akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia Penyakit gusi dilaporkan tertinggi di usia 46-55 tahun dan menurun di usia lebih daripada 65 tahun karena terjadi kehilangan di pada usia tersebut Jika Bapak dan Ibu lihat data ini menunjukkan bahwa 77% pasien dewasa menerita penyakit gusi Selain itu, penyakit gusi merupakan penyebab utama dari gigi dicabut yaitu sebesar 41,8% Lalu, apakah yang menjadi penyebab penyakit gusi? Penyakit gusi umumnya disebabkan oleh penumpukan pelak gigi Seperti yang terlihat pada panah merah Adanya pelak gigi yang menempel pada permukaan leher gigi dan gusi dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada gusi Pelak gigi yang melekat lama akan menyebabkan terbentuknya karang gigi yang akan menambah retensi dari pelak gigi Sekarang, Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita mengidentifikasi penyakit gusi? Nah, pada gambar di sebelah kanan atas ini adalah gambar kondisi gusi yang sehat di mana tidak ada perdarahan pada gusi dan warna gusi yang pink coral Pada gambar di sebelah kiri bawah kita bisa lihat adanya peradangan dan juga perdarahan pada gusi di sela-sela gigi Sedangkan pada gambar di sebelah kanan bawah terlihat kondisi penyakit gusi yang lebih lanjut terlihat adanya kemerahan, pemengkakan gusi, dan juga pergeseran gigi Lebih jauh lagi, pada gambar sebelah kiri ini adalah kondisi radang gusi kita bisa amati ada kemerahan pada gusi, pemengkakan, perdarahan, dan juga rasa gatal pada gusi Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan, kondisi penyakit gusi yang lebih lanjut Bapak dan Ibu bisa melihat adanya kelanjutan dari kondisi peradangan gusi dan juga kegoyangan gigi Rasa nyeri juga bisa muncul pada kondisi ini Lebih jauh lagi, penyakit gusi dapat berdampak pada tubuh Dilaporkan bahwa penyakit gusi akan menurunkan kualitas hidup manusia Subjek dengan penyakit gusi juga dapat berisiko memiliki penyakit jantung Selain itu, kesehatan gigi yang buruk akan berisiko terhadap infeksi penyakit pernafasan Penyakit diabetes mellitus atau gula darah atau kencing manis juga terkait erat dengan penyakit gusi ini Terakhir, penyakit gusi juga erat kaitannya dengan penyakit sendi Sehingga, perlu saya tekankan di sini bahwa mencegah sudah pasti lebih baik daripada mengobati Nah, Bapak dan Ibu, berikut ini adalah cara mendeteksi penyakit gusi Berikut adalah langkah-langkahnya Pertama, kita harus tahu dulu apakah ada keluhan gigi dan gusi Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah ada rasa nyeri atau tidak Bagaimana rasa nyerinya, tajam atau tidak Kemudian, berapa lama rasa nyeri itu dikeluhkan Apakah ada perdarahan gusi spontan atau perdarahan pada saat menikat gigi Kemudian, apakah ada rasa gatal di gusi, kegoyangan gigi Dan bagaimana cara menjaga kebersihan gigi tersebut Lalu, kita bisa melihat sendiri kondisi gigi dan gusi kita Apakah ada gigi yang berlubang, gusi bengkak, gigi yang mau tumbuh misalkan pada anak-anak Kemudian, adakah perdarahan gusi, kegoyangan gigi, dan bagaimana kebersihan mulutnya Setelah itu, kita bisa mengkonsultasikan hal ini kepada dokter gigi Untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi lanjutan Baik, Bapak dan Ibu, apakah perawatan yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan sikat gigi rutin minimal 2 kali sehari Kemudian, penggunaan benang gigi atau sikat gigi khusus setelah gigi dapat dianjurkan Berkumur dengan obat kumur dianjurkan untuk 2 minggu Kemudian, disarankan melakukan pembersihan karang gigi rutin setiap 6 bulan sekali Dan juga dental check-up rutin ke dokter gigi Selain itu, konsumsi makanan dengan nutrisi yang seimbang sangat disarankan Demikianlah sesi bersama saya Saya yakin banyak manfaat yang dapat diambil dari sesi kita pada kesempatan kali ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di lain kesempatan Salam sehat, sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton